Dua wakil Indonesia memastikan diri ke semifinal Indonesia Open 2023, yakni pada Jumat 16 Juni 2023. Dari tujuh wakil yang ada, hanya Antoni, Sinisuka Ginting, Tunggal Putra, dan Pramudia Kusuma Wardana, dan Yeremia, Erik Yoheya Keprambitan, Ganda Putra, yang lolos ke semifinal. Sedangkan lima wakil lainnya dipastikan gugur dari Indonesia Open 2023. Hasil ini lebih baik dibandingkan tahun lalu ketika tak ada satupun yang tersisa di semifinal Indonesia Open 2022. Baik Antoni dan Pramudia serta Yeremia sama-sama belum pernah mencapai semifinal Indonesia Open sebelumnya. Dimulai dari Antoni. Walau sudah dua kali juara di Indonesia Master, prestasinya pada ajang terbesar di kandang ini kurang memuaskan. Sejatinya sudah mencapai perempat final dalam debutnya, di Indonesia Open pada 2015, Antoni harus menunggu lebih lama untuk meningkatkan capaiannya. Malahan, Antoni harus menunggu selama tujuh tahun dari usia delapan belas tahun ke dua puluh lima tahun untuk sekadar ke delapan besar Indonesia Open pada tahun lalu. Penantian panjang Antoni berakhir setelah memenangi Perang Saudara dengan Jonathan Christie. Juara Singapore Open 2023 masih melanjutkan performa kuatnya dari pekan lalu untuk menjegal Jonathan dalam dua game langsung dengan skor 2-1-19 dan 2-1-16. Antoni mampu membalikan kisah. Pramudia dan Yeremia lebih mengesankan lagi. Mereka akhirnya menebus kegagalan pahit dari tahun lalu ketika tinggal selangkah lagi mencapai semifinal, tetapi justru terhalang cedera. Jumat 17 Juni 2022, Yeremia tidak kuasa menahan air matanya karena cedera lutut yang dialami saat dia dan Pram sudah unggul 2017 pada game ketiga. Cedera itu resmi menghentikan tren naik Pram dan Yere. Padahal beberapa bulan sebelum itu, mereka memutus penantian ganda putra Indonesia akan titel juara Asia. Diperlukan waktu tujuh bulan lagi bagi Yeremia untuk pulih. Mereka pun harus kembali berproses dari awal saat kembali berkompetisi pada awal tahun ini. Bisa dimaklumi apabila emosi yang meluap begitu besar saat mimpi yang tertunda selama 364 hari akhirnya diwujudkan. Yeremia langsung berteriak saat melepaskan smash keras yang menangkan dirinya dan Pram. Lebih-lebih hasil ini tak diraih dengan mudah. Pram dan Yere menundukkan prospek terbaik Cina di ganda putra saat ini yakni Liang Weikeng dan Wang Zhang dengan skor begitu ketat 16-21, 21-17, dan 21-19. Pada game penentuan mereka berhasil bangkit dari ketertinggalan 11-17 untuk memenangkan laga berdurasi satu jam ini. Yeremia kembali ke lorong pemain dengan handuk menutupi kepalanya. Seperti tahun lalu, air matanya mengalir. Namun satu hal yang pasti, air mata kali ini berkali-kali lipat lebih membahagiakan daripada yang kemarin.